Sebagai pemegang saham 33 persen, kemudian sebagai pemegang saham 15, sekian persen, sebagai wakil direktur. Terima kasih Bapak Ibu, tetapi gue dengan kejalanan. Terima kasih Bapak Ibu, tetapi gue dengan kejalanan. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, tetapi gue dengan kejalanan. Terima kasih Bapak Ibu, tetapi gue dengan kejalanan. Dan membuat cap koreksi. Tetapi Ibu ini yang diluntikan baik CP-nya. Terima kasih Bapak Ibu, tetapi gue dengan kejalanan. Terima kasih Bapak Ibu, tetapi gue dengan kejalanan. Bapak Ibu, tetapi gue dengan kejalanan. Terima kasih Bapak Ibu, tetapi gue dengan kejalanan. Pemegang saham, sebagai pemegang saham 33 persen, kemudian sebagai pemegang saham 15, sekian persen, sebagai wakil rektur, kemudian surat perubahan dari notaris yang mengakui kesalahannya dan bukti-bukti lainnya. Yang terlapor berarti hanya Pak Kurnomo, yang kedua Aliwarisnya, karena pemilik sahamnya ini kan tiga orang tadinya, ibu ini satu wakil rektor dan pemegang saham 33 persen, kemudian Pak Kurnomo, kemudian yang ketiga atas nama Candra. Nah dua orang dari pemegang saham itu telah pergi menghadap notarisnya, apa nama Kahanap SPSPN, mengatakan bahwa dialah pemegang saham. Tetapi dia lupa memberitahu bahwa ibu ini mundur sebagai wakil rektur, tetapi tetap sebagai pemegang saham atau pemegang serong. Ada yang mau ditanya ke ibu ini? Ini akan kita laporkan dan sudah dilaporkan dan nyatikan bukti kita. Bang, bang satu lagi bang, bang akan ada kemungkinan penambahan tersangka gak bang, apa yang dilaporkan bang? Ini kemungkinan ada tersangka tambahan, mengingat Nikita Willy dan suaminya, kami dengar informasinya melalui media, mendapatkan surplus yang luar biasa. Nah, sementara ibu ini mulai dari 2001 sampai 2023 tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya. Maka apabila suami daripada Nikita Willy memperoleh bagian daripada ibu ini, kemudian dia juga mengelola atau mendapat tugas. Tetapi tidak melaksanakannya dengan baik, maka kemungkinan juga akan tambah tersangkannya. Bang, Nikita Willy dan suami surplusnya berapa persen bang yang didapatkan selama ini dari hak ibu? Kami dengar bulan ini mereka dapat 10, sekian-sekian gitu, 10 miliar lebih lah ya. Dan itu sudah terjadi berapa lama bang? Nah, betul, ini sudah terjadi di 13.21. Dari tahun 2003, berarti sudah 23. Bang, mungkin masukkan ibu aja kali bang untuk bawa acara lanjutannya, nanti setelah pelaporan aja. Oke, ayo. Dari tahun 2003, berarti sudah diputuskan nomor perkaranya, nomor perkaranya, nomor perkaranya, yang apa namanya. Pasalnya adalah pasal perkaranya untuk pasal 32 dan pasal 34. Jadi, sudah diputuskan dikirimkan untuk diselesaikan, untuk diproses. Jadi, selama kemungkinan di atas, apa ini harus diserahkan dan sudah ditanyakan untuk cukup? Jadi, semua barang bukti diserahkan. Jadi, saya barang bukti. Bahwa saya ada mengeluarkan pintaan untuk Tuhan sebagai pengurus, dihubungkan sebagai pemilik. Tapi, banyak bukti bahwa pemilik saya, kepemilikan saya di sini, tidak. Barang bukti lagi bahwa kepemilikan saya di sini, itu berpaksa. Itu juga tidak berpaksa. Dan ini di situ, jelas sekali kawan di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Akte yang menghilangkan semua saham saya, itu tidak disangkan. Jadi, sebetulnya dari berbagai bukti, kalau menurut saya sudah jelas, akhuti dari kesalahan penyelan yang ada, terutama sebut dari notaris, maka yang tidak baik, notaris yang membuat akta yang mengulangkan saham saya. Itu juga saya serahkan. Jadi, dengan perubahan seluruh dan penyelan yang membuat akta yang tidak sah, maka sebetulnya bukti sudah cukup menjadi mungkin yang cukup sempurna bahwa akta itu tidak berlaku. Bu, balik lagi mengulang sedikit nomor perkara-nya sendiri. Terima kasih. 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 Saya tidak tahu persis, tapi tahun 2013, pada saat RUPS pertama dari BPG dibertaksi, setelah tahun 1992, itu sudah ada dalam rapat, jadi mestinya sudah mempunyai suatu jamanan. Minyak kan yang begitu glamor, apalagi mereka tidak ada tiket baik ke ibu, itu tetap menyayangkan enggak sih dari informasi mereka, betul? Sebetulnya, kalau minyak dari sebelumnya, jadi keseluruhan saya menyanyangkan, kenapa sih sudah cukup karya, kok masih mau mengambil kekuatan lainnya? Terima kasih.